Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 53 ayat 20-24 Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia Janjinya dilanggarnya Mulutnya lebih licin daripada mentega Tetapi ia berniat menyerang Perkataannya lebih lembut dari minyak Tetapi semuanya adalah pedang terhunus Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam Orang penumpa darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya Tetapi aku ini percaya kepadamu Nah saudara ini adalah orang yang munafik ya Jadi ketika mereka dia bersama orang yang hidup damai Dia melanggar janji Dia juga berniat menyerang Tetapi semuanya Keliatannya dia itu baik Jadi seperti serigala yang berbulu domba Dari luar orang melihat dia domba Tapi sebenarnya dia adalah serigala Dan ketika perkataannya dikatakan lebih lembut dari minyak Tetapi semuanya adalah pedang terhunus Artinya orang ini suka nusuk dari belakang Nah orang seperti ini saudara Dia akan menjadi orang fasik yang menyerang Orang-orang yang benar Itulah sebabnya maka dikatakan Sebagai orang benar Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Maka dia akan memelihara kita Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya Orang benar itu goyah Dan Tuhan akan menjerumuskan orang-orang fasik itu Kelubang sumur yang dalam Yaitu mereka yang suka menumpahkan darah Mereka yang suka menipu Mereka yang suka berbuat jahat Itu tidak akan mencapai setengah umurnya Jadi ini adalah orang yang mati muda Ya saudara Tetapi aku ini percaya kepadamu Itulah yang harus kita percayai Bahwa penghukuman Tuhan terjadi di hidup ini Bukan saja nanti setelah kita mati Tetapi di masa hidup ini pun Orang-orang yang jahat itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Sedangkan orang benar itu mendapatkan berkat dan perlindungan Demikianlah firman Tuhan hari ini Saudara semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!